Ya, baik saudara-saudari sekalian, sekarang kita menggunakan imperative sentence atau yang kita sebut dengan kalimat perintah. Jadi dalam percakapan sehari-hari atau bahasa Inggris sehari-hari, kita paling sering menggunakan kalimat perintah atau meminta orang lain atau menyuruh seseorang. Nah, jadi di bawah ini, here are some of the most common imperative sentences in English that you need to know. Jadi di bawah ini, ada beberapa contoh dalam kalimat bahasa Inggris yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menggunakan kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Nah, jadi rumus yang pertama imperative sentences, kalimat perintah, kita menggunakan please tambah verb 1, digunakan untuk perintah positif. Digunakan untuk perintah positif. Oke, jadi di sini sudah saya buat contoh kalimat dasar atau kata-kata dasar dalam kalimat perintah seperti come here. Nah, jadi kita gunakan dalam bahasa Inggris kita menggunakan please tambah verb 1. Jadi dia menjadi please come here. Please come here. Tolong datang ke sini. Kemudian yang kedua, sit down. Kita gunakan please sit down. Please sit down. Kemudian nomor tiga, stand up. Dia menjadi please stand up. Nomor empat, listen to me. Dia menjadi please listen to me. Please listen to me. Nomor lima, speak up. Dia menjadi please speak up. Please speak up. Nomor enam, stop talking. Berhenti berbicara. Dia menjadi please stop talking. Please stop talking. Nomor tujuh, wait a minute. Tunggu sebentar. Dia menjadi please wait a minute. Nomor delapan, stay here. Dia menjadi please stay here. Please stay here. Nomor sembilan, take a seat. Duduk. Please take a seat. Silahkan duduk. Open the door. Please open the door. Oke. Nah. Sekarang kita translate these sentences into English. Kita perkenalkan dulu atau kita terjemahkan dulu bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah. Contoh yang pertama, tolong tutup pintu. kita gunakan kata please. Please close the door. Please close the door. Kemudian nomor dua, tolong matikan lampu. Please turn off the lamp. Atau light. please turn off the lamp or light. Nomor tiga, tolong nyalakan TV. Please turn on the TV. Please turn on the TV. Nomor empat, tolong tulis namamu. Nomor lima, tolong baca buku ini. Nomor lima, tolong baca buku ini. Nomor lima, tolong baca buku ini. Please do your homework. Please do your homework. Kemudian nomor tujuh, tolong makan sayurmu. Please eat your vegetables. Please eat your vegetables. Nomor delapan, tolong sikat gigimu. Please brush your teeth. Please brush your teeth. Oke. Kemudian ketika kita menyuruh yang diikuti oleh kata sifat ataupun adjektif berupa keadaan. Nah di bawah ini ada beberapa contoh keadaan ataupun sifat. Misalnya be quiet, diam. Nah jadi rumusnya kita gunakan please tambah be. Please tambah be, tambah kata sifat. Jadi dia menjadi please be quiet. Please be quiet. Kemudian be calm. Please be calm. Tolong tenang. Kemudian nomor tiga, be smart. Please be smart. Please be smart. Tolong cerdas. Kemudian, be sure to come tomorrow. Kita gunakan please be sure to come tomorrow. Please be sure to come tomorrow. Tolong pastikan untuk datang besok. Kemudian, be ready at five tomorrow. Please be ready at five tomorrow. Tolong siap-siap pukul lima besok. Kemudian, be attentive in the class. Please be attentive in the class. Oke, artinya tolong perhatikan di dalam kelas. Oke, kemudian translate these sentences into English. Coba kita terjemahkan kalimat perintah atau kalimat suruh yang mana diikuti oleh kata keadaan ataupun kata sifat. Tolong baik kepada semua orang. please be kind please be kind to all people. Please be kind to all people. Nomor dua, tolong baik kepada saya. Please be kind to me. Please be kind to me. Tolong tepat waktu besok. Please be on time tomorrow. Please be on time tomorrow. Tolong rajin be kerja. Please be diligent. Please be diligent to work. Tolong rajin bekerja. Please be diligent to work. Tolong jujur pada saya. Please be loyal to me. Atau please be honest to me. Kemudian nomor terakhir, tolong setia pada saya. Please be loyal to me. Oke, tadi tolong jujur pada saya. Please 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 be honest to me. Oke, jadi sekian penggunaan daripada kalimat imperatif ataupun kalimat suruh. Jadi, silahkan praktekkan supaya anda bisa menggunakan kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa! terima kasih.